Informasi lainnya, 126 penumpang pesawat Lion Air JT797 Rute Merauke Jaya Pura-Papua gagal terbang setelah pesawat yang mereka tumpangi menabrak Garbarata Badara. Penumpang yang duduk di kursi belakang pesawat Lion Air berteriak meminta pilot memberhentikan pesawat setelah mengetahui sayang pesawat kanan menabrak Garbarata Bandara Udara Mopah Merauke. Insiden ini terjadi sekitar pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur sesaat sebelum pesawat tinggal landas. Sejumlah penumpang panik setelah kejadian ini. Dan inilah kondisi Garbarata yang mengalami kerusakan setelah ditabrak sayap pesawat. Ada juga kaca yang pecah. Pesawat pun tidak jadi terbang. 126 penumpang baru bisa diperangkatkan esok hari. Salah satu penumpang bercerita saat saya pesawat menabrak Garbarata. Dari dalam pesawat terdengar suara keras ketika insiden terjadi. Penumpang panik dan meminta turun. Saat ini polisi sedang memeriksa urin tujuh kru pesawat. termasuk kondisi pesawat Lion Air. Diduga karena kurang kehati-hatian pilot, saya pesawat menabrak Garbarata Bandara. Kapolres Merauke menyatakan sebelum melakukan penebangan, pesawat dalam kondisi baik. Seperti yang saya katakan tadi, human error, kurang perhati-hatian, kurang hati-hatinya daripada pilot. Kesiapan-kesiapan pilot dan co-pilot, serta armada lagi diperhatikan. Jangan sampai, ya ini yang terjelek, kita tidak harapkan terjadi di udara. Melalui pesawat tertulis pihak Lion Air, melalui Corporate Communication Strategic, Danang Mandala menjelaskan sebelum keberangkatan, pesawat sudah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih awal atau pre-flight check dengan hasil layak dan aman dioperasikan. Terima kasih.